Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sekarang kita akan menambahkan SSD ke dalam mini PC ini nanti ke depannya kita akan mengganti M2 nya ya ini kan 512, disini 256, tapi nanti aja kita backup dulu sekarang saya mau masukkan SSD ini 1 tera ke sini karena disini penyimpanan cuma ada 1 doang caranya sangat mudah teman-teman siapkan aja obeng obeng plus yang agak besar seperti ini dibuka semuanya nah seperti ini teman-teman ya bisa dilihat ini kan M2 nya nanti SSD nya itu sudah di dalam sini masuk ke dalam tanah search saya masukin ke situ ntar SSD nya oke jadi gini guys kenapa sistem operasinya saya gunakan M2 karena M2 itu lebih cepat daripada SSD sudah jelas di kalau misalkan kita lihat HDD itu kecepatannya berapa ya disini saya ada HDD 2 Tera ya tapi kecepatannya nggak ditulis ya disini berapa ya sebentar nggak ditulis tapi harddisk itu lebih lambat daripada SSD sih karena ini kan piringan sudah kita kembali ke SSD jadi gini untuk SSD ini itu saya masukin ke data untuk yang ini itu nanti kalau misalkan data-data yang disini sudah pindah kesini baru saya ganti dengan yang ini yang 512 oke sekarang kita bongkar dulu ya kita gunting saya bongkar ya kita ambil masih segel ya guys masih dalam remove before installing ini seperti yang dilihat ini adalah SSD yang akan saya akan pasangkan untuk penyimpan data ini kita lepasin dulu sekarang kita masukkan esnya ke dalam sini ini nggak saya bongkar ya teman-teman ya biar nggak ribet aduh aku kenal ini oh ternyata harus dibongkar ya karena ada ini disini ya coba saya bongkar dulu ini nih itu fleksibelnya ngeri ini tuh ternyata ini tuh kita bongkar dulu disini kita bongkar-bongkarin baru si harddisi itu bisa dimasukin si SSD nya jadi tadi itu ternyata nggak masuk ya sekarang baru saya masukin SSD nya nah sekarang baru kita bawa disini nih posisinya gimana ya kita bawa disininya nah kita buat disini baru kita buat gini oke ini kan udah ya sekarang kita pasang lagi nanti kita cek disini nah sekarang sekarang kita cek dismanagement kita klik manage saya lanjut ya manage nah di manage ya dismanagement nah ini kita teki sekarang nih kita pilih kipet aja oh udah jadinya di dis0 ya ini kita berarti new volume 953 ribu ya 1 tb kurang dikit di D betul kita format ntfs namanya jangan new volume kita kasih data lagi formatting oke nah sekarang disini udah ada ini nah ada saya setera ya jadi ntar data-data disini kita pindah kesini baru kita kisah ulang ke Windows 11 yang original oke oke dari saya semoga berfasal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wacau selamat menikmati 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 selamat menikmati